Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Mama Akbar Alisia Kali ini aku mau kasih resep cara membuat keripik bawang gurih dan renyah banget Dengan tepung terigu setengah kilo atau 500 gram Ini bakal jadi banyak banget Nah buatnya juga sangat mudah, jika kalian tertarik silahkan ikuti video ini ya Kita siap-siapkan dulu bahannya ada 500 gram tepung terigu 250 gram tepung tapioca Atau sagu tani Lalu ada 50 gram mentega, boleh margarin Ada 1 butir telur Lalu ada bawang merah dan bawang putih, ini udah dihaluskan ya Saya menghaluskannya dengan sedikit air Setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu ada daun bawang seledri yang udah diiris halus atau dicincang boleh Yang penting harus tipis-tipis banget ya Untuk airnya disini saya menggunakan 200 ml, ini opsional sekitar 150-200 ml Kita siapkan wadah dulu nih yang lumayan besar biar enak ngaduknya ya Campurkan tepung terigu, lalu tapioca Pecahkan 1 butir telurnya Menteganya juga, ini semuanya sih dicampur rata aja, simple banget Bawang merah, bawang putih yang udah dihaluskan Lalu untuk garam, merica dan kaldu bubuknya juga Nah untuk daun bawang seledri ini harus dicincang halus ya Biar nanti ketika digiling dia tidak bergerindil, jadi tidak robek Ini mau saya uleni pakai tangan aja, pastikan tangannya udah dicuci dengan bersih ya Selanjutnya tambahkan air, kalau tepungnya udah kita aduk-aduk tadi Sekitar 150-200 ml Pokoknya secukupnya, karena tadi saya menghaluskan bawang merah dan bawang putihnya itu sudah dengan air Jadi ini nambahin airnya nggak terlalu banyak-banyak Yang penting teksturnya jangan sampai encer Kalau udah kalis kayak gini bagus banget ya adonannya bener-bener Dia udah kenyal, nggak lengket lagi Nah ini siap nih buat kita cetak atau kita giling Kita siapkan dulu alasnya Lalu taburi dengan tepung agar tidak lengket Siapkan mesin giling Kalau yang nggak punya boleh pakai rolling pin atau botol sirup Kita giling, jadi prosesnya dua kali giling Pertama giling di nomor 7 Dengan ketebalan yang paling tebal Semua adonan kita gulung dulu, kita giling dulu di yang paling tebal Nah ini dia hasilnya Jangan lupa ditaburi tepung biar tidak lengket, tidak menempel Kita giling lagi nih Proses kedua Dengan nomor 3 Tipisnya boleh nomor 4 Kalau nomor 3 terlalu tipis Ini adonannya bagus banget Dia elastis ya Tidak akan robek Kalau sudah dari sini nih Langsung kita taruh di alas tadi Langsung aja kita potong-potong Boleh pakai pisau Ini saya langsung pakai pemotongnya ya Kalau kita beli gilingannya dia udah dapat Untuk ukuran besar kecilnya jangan terlalu kecil Nanti takut hancur Kali ini aku bikinnya setengah kilo Tidak pakai santan juga Tapi ada di video sebelumnya Aku bikin dengan tepung terigu 1 kilo Dan menggunakan santan Ini renyahnya lebih renyah lagi Nanti saya kasih linknya ya di deskripsi Selanjutnya kita panaskan minyak ya Tuangnya 1 per 1 Masukannya 1 per 1 Biar tidak menggumpal Untuk api Jangan terlalu besar Kita gunakan api sedang aja Karena ini cepat banget matengnya Kalau dia udah pada ngambang nih Baru bisa kita balik ya Jangan pas tadi lagi masih basah Jangan dibalik dulu Nanti hancur Nah ini kalau warnanya udah golden brown Udah garing Kita angkat Langsung ditiriskan aja ya Buat kalian yang baru bergabung channel ini Jangan lupa klik tombol like nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya dulu ya Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Jangan lupa di komen juga ya Nah ini sudah matang Lakukan sampai keripiknya habis Untuk tepung terigu setengah kilo atau 500 gram Ini jadinya 1 kg ya bun Jadi 2 kali lipat Biar bisa buat estimasi Kalau mau bikin di rumah Ini garing banget Super renyah banget ya Ini kebetulan saya ambil videonya Di luar rumah saya Warnanya seperti ini Agak kecoklatan Nah ini untuk Warna Ada di dalam ruangan rumah saya Jadi warnanya kekuningan Kena lampu ya Tapi beneran cantik banget Hasilnya bagus Uss 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 Terima kasih.